Kita mulai, Anda buat rectangle Rectangle tool Rectangle ukuran 9, panjangnya 9 Lebar atau tingginya 5,5 Atau 5,5 Kita pakai big tool Untuk menggeser, misalkan kita geser di bagian pocok sini Untuk bagian luar Corner radiusnya, kita bikin 0 Jadi tidak ada corner radius Seperti ini Ini ukurannya sudah sesuai Kita besarkan untuk mendesain lebih lanjut Ukurannya jangan sampai lupa 9 x 5,5 cm Sudah? Kalau sudah Kita buatkan rectangle yang kedua Untuk membuat rectangle yang kedua Anda tarik saja Tarik atau copy paste juga bisa Kalau yang disini saya contohkan tarik Dengan menekan tombol control Tarik Sorry, bukan control Shift Shift Kemudian klik kanan Lepas klik kirinya Jadi seperti copy paste Nah, kemudian rectangle yang di dalam ini Kita Buat corner roundnya Nah, kira-kira saja sebenarnya Yang penting ada sudut Misalkan 0,4 cm boleh Nah, ini rectangle yang kedua Kita buat corner round 0,4 cm boleh Ya, silakan Sudah? Jadi sekarang ada dua Rectangle Ya, ada dua rectangle Nah Rectangle yang di dalam Ini kita kasih warna putih Ya, kasih warna putih Mungkin tidak kelihatan Karena tadi Memang backgroundnya warna putih Tapi akan kelihatan Kalau Anda kasih warna Di rectangle yang belakangnya Kasih warna biru Nah, jadi akan seperti ini Ya Kemudian Yang di dalam Ini kan masih ada garis ya Garisnya kita buang saja Ya, jadi biar tidak ada garis Klik kanan di non Klik kanan seperti ini Oke, ini tahap pertama ya Anda membuat Rectangle Dua rectangle ya Rectangle pertama Tanpa radius Tanpa corner radius Diberi warna Biru Dan rectangle kedua Dengan radius Kemudian diberi warna putih Dan No outline Ya, tidak ada garisnya Oke, kira-kira seperti ini dulu Tahap pertama Oke, sudah? Sudah belum? Tidak 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 Tidak